Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya pemirsa Temung TV dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat ya Berjumpa kembali bersama saya David Karindra Dalam program bersengan Anda di Talkshow Sudut Pandang Temung TV Dari Temanggu untuk Indonesia Dan pada kesempatan hari ini Seperti biasa Sudut Pandang Temung TV akan Hadir dan Menyambangi Masing-masing OPD Masing-masing episodnya dan pada kesempatan hari ini Kita hadir dan kita bersama Dengan DPM PTSP Ya pasti ini sudah sangat tidak asing lagi Untuk Anda pemirsa Temung TV Bermaknya di Lima Temanggu Yang melakukan Proses perizinan Ya Baik macam-macam Ada IMB Terus ada NIB Ya kan Dan berbagai macam yang lainnya Ya berhubungan dengan usaha Berhubungan dengan UMKM Berhubungan dengan bangunan Dan lain sebagainya Dan sekarang Semakin ke sini Banyak teknologi-teknologi Aplikasi Terus juga Inovasi-inovasi Yang dihadirkan oleh rekan-rekan DPM PTSP Kabupaten Temanggung Yang selalu memberikan kemudahan Dan layanan yang maksimal Bagi Masyarakat Temanggung Pastinya Dan seperti apa Dan apa saja Yang akan dilaksanakan DPM PTSP Di tahun 2023 ini Kita akan berbincangkan langsung Bersama dengan Kepala DPM PTSP Kabupaten Temanggung Mas Manda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Mas Manda Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Baik Mas Manda terima kasih nih Kita diperbolehkan untuk Hadir di sini Bersama dengan teman-teman Dari Temanggung TV Kita ingin Berbincang lebih jauh Sebetulnya DPM PTSP ini Banyak hal pasti Terkait dengan perizinan Terkait dengan Legalitas ya Otomatis seperti itu Dan Seperti apa sih sebetulnya Yang diurusin Atau Jobdesnya DPM PTSP itu Seperti apa sih Mungkin bersyarakat Supaya lebih Tau Mas Manda Kewenangan ya Ya kewenangan Jadi kalau Dinas penanaman modal Dan Pelayanan terpatu Satu pintu Panjalan dari DPM PTSP itu Adalah salah satu OPD Yang diberikan tugas Dan kewenangan Dari pemerintah daerah Untuk Memberikan pelayanan Perizinan kepada Masyarakat Yang perizinan Perusaha Maupun perizinan Non-perusaha Nah perizinan Perusaha Seperti Diketahui Setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun Berapa itu 2019 ya Itu kita Harus Menyesuaikan Dengan Aplikasi Yang sudah Disiapkan Dari pemerintah Pusaha Yaitu OSS RPA OSS Jadi Setiap masyarakat Bisa Mengakses langsung Jadi kita Hanya Dinas yang Mendampingi Memberikan pemahaman Mensosialisasikan Menjelaskan kepada Masyarakat Bahwa perizinan Berusaha Khusus yang berusaha Itu sudah Bisa dilakukan Setara mandiri Sebenarnya Dan dinas kita Ya hadir Sebagai Pendamping Apabila dalam Pengisian Atau pengurusan NIP Dan lain-lain Itu ada pertanyaan Dari masyarakat Ya kita Siapa aja Untuk Untuk ini Membantu Sebagai perwakilan Dari pemerintah Di daerah Mungkin itu mas Cukup menarik Mas Manda Ini NIP Langsung kita Tiba di NIP Saya pernah Berbincang dengan Beberapa Pengusaha Dari UMKM Utamanya Yang Melakukan Proses pengurusan Legalitas Utamanya NIP Banyak yang Mengatakan Sekarang lebih cepat Gitu Gak sampai Satu hari Gak sampai Berapa menit Sudah jadi NIP Dengan menggunakan OSS RPA Apa betul itu Mas Manda Seperti janji Dari pemerintah Dari Pak Presiden Bahwa Masyarakat kita Harus diberikan Kemudahan Dalam berusaha Jangan sampai Ada Pelayanan Perizinan Yang tersendat Atau Menunggu Waktu yang lama OSS RPA ini Diciptakan oleh Kementerian Investasi Di sana Dibuatkan Apa Aplikasi Secara nasional Jadi Dengan Dimanapun Bisa Membuat NIP itu Baik Mandiri Maupun Dalam Pendampingan kita Berarti tidak perlu Datang ke sini Tidak perlu Sambil Mungkin Di rumah Lagi liburan Misalkan Atau Malam-malam Mungkin Karena ini Memakai Fasilitas internet Jadi mungkin Kalau siang Terlalu sibuk Krodit Malam pun Bisa Makanya Tidak lama Itu Kalau NIP Pribadi Tapi Kalau badan usaha Memang Karena badan usaha Itu Tentu Ada Identitas Hukumnya Itu mungkin Sarannya Lebih banyak Dan biasanya Memang lebih lama Tapi kalau pribadi Cepat aja 5 menit Betul 5 menit Kalau Jaringan lancar Jaringan lancar Kita sudah Siap Dengan Persyaratan Kalau NIP Kan Hanya KTP Kita KTP Sama Alamat email Email aktif Sama WA Udah Bisa langsung Connect ke OSS GoID Itu Bisa langsung Ya karena email Ini dibutuhkan Mirsa Untuk nanti Untuk ada Pengiriman kode OTP Registrasi Registrasinya Betul Jadi ini Sekarang Rekan-rekan DPM BTSP Ini memberikan Kemudahan Untuk Anda Pengirsa Yang ingin Berusaha Untuk yang Mandiri Untuk yang Pribadi Ini sangat Mudah Silahkan Langsung Bisa Mengakses Jadi Tidak Perlu Sekali lagi Tidak Perlu Datang Ke sini Tidak Perlu Dan berbicara Tentang Sampai Dengan Sejauh Ini Seperti Apa Persentase Atau Ketertarikan Dari Masyarakat Sendiri Untuk Sekarang Karena Tahu Mereka Wah ini Izin Berusahanya Untuk NIB Gampang Didapatkan Apakah Itu Juga Berbanding Lurus Dengan Ada Peningkatan Mereka Untuk Membuat Utamanya Dalam rangka Grace Road Untuk UMKM Mas Manda Gimana Kalau Sosialisasi Perlu ya Maksudnya Pemahaman Masyarakat Masih Banyak Juga Rata-rata Yang mereka Tahunya Harus Datang Ke sini Kalau Misalkan Mereka Kemarin Kebetulan Kebetulan Di 2020 2021 Ada pandemi Terus Ada Bantuan Pemerintah Untuk Apa Namanya Pemulihan Ekonomi Beberapa Stimulan Ada Menyaratkan NIB Banyak Peminatnya Karena Memang Dipersyaratkan Kalau Dulu Ada Surat Keterangan Usaha Cukup Sekarang Enggak Siup TDP Itu Juga Harus Berproses Agak Lama Ada HO Dan Sekarang HO Dilangkan Terus NIB Juga Mudah Ya Kita Lumayan Banyak Karena Memang Kebetulan Satu Baru Yang kedua Ada Beberapa Kegiatan Pemerintah Yang Menyaratkan NIB Peminatnya Cukup Besar Kalau Itu Yang Pribadi Kalau Yang Peribadan Usaha Seperti Apa Ada Perubahan Mungkin Secara Sistem Untuk Legalitasi Berbeda Badan Usaha Ada Perubahan Kalau Dulu Sebelum Adanya OSS Tersentral Kita Punya Aplikasi Sendiri Daerah Diberikan Kewenangan Untuk Membuat Aplikasi Memberikan Kemudahan Pada Masyarakat Untuk Perizinan Nah Terus Ada Perubahan OSS 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 101 Habis Itu Terus Ada OSS RPA Nah Pengusaha Yang Sudah Punya Ijin Sebelum OSS RPA Ini Diberikan Kemudahan Dengan Melakukan Migrasi Data 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 Dari Yang Dulu Sudah Ada Sekarang Harus Disesuaikan Dengan OSS RPA Dan Memang Ini Yang Banyak Banyak Kita Dampingi Karena Memang Kadang Pemahaman Pertanyaan Atau Isian Yang Ada Di Aplikasi Itu Kadang Persepsinya Berbeda Dari Pemilih Usaha Itu Dengan Apa Yang Dimaksud Dari Ini Kita Banyak Melakukan Dampingan Dan Karena Memang Masyarakat Sistem Ini Dibuat Agar Masyarakat Itu Mandiri Agar Masyarakat Itu Sadar Secara Mandiri Terhadap Perizinannya Sehingga Kami Tidak Melakukan Pemaksaan Kalau Mereka Datang Sendiri Untuk Melakukan Perubahan Ada Pertanyaan Kita Bantu Kita Dampingi Kita Ada Layanan Khusus Untuk Badan Usaha Itu Di Hari Selasa Dan Kamis Khusus Badan Usaha Oke Oke Oh Wow Berarti Sekarang Semuanya Sangat Dipermudah Mudah Semuanya Lebih Gampang Untuk Proses Pengurusan Dan Mungkin Ada Beberapa Juga Pertanyaan Kenapa UMKM Harus 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 Punya NIB Kenapa Kalau Harus Punya Itu Tentunya Setiap Usaha Kan Juga Harus Punya Identitas Legal Secara Formal Dia Harus Legal Sehingga Ada Kalau Dilihat Misalkan Ada Produk Produk UMKM KRIB KRIB Nah Kalau Disitu Tidak Ada Izin Usahanya Tidak Ada NIB Tentu Di Jaman Sekarang Pasti Juga Tidak Semudah Memasarkan Seperti Dulu Apa Apa Sekarang Ini Legal Tidak Ini Halal Tidak Ini Produksi Dari Mana Ini Ada Waktu Kada Luar Tidak Kalau Makan Nah Itu Secara Otomatis Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Perizinan Selain Itu Juga Tadi Di awal Saya Sampaikan Ada Beberapa Program Pemerintah Yang Mensyaratkan Yang Dulu SKU Surat Keterangan Usaha Dari Desa Atau Kelurahan Sekarang Harus Ber-NIB Nah Itu Kan Harus Mengurus NIB Selain Itu Juga Akses Perbankan Jadi Ada Kebijakan Pemerintah Memberikan Stimulan Bantuan Subsidi Bunga Kredit Untuk UMKM Nah Itu Mencaratkan NIB Juga Dan Era Sekarang Era Medsos Era Digital Ini Semuanya Serba Online Masyarakat Yang Meminta Jasa Atau Produk Itu Juga Dia Ngecek Itu Ini Produk Dari Mana Ijin Itu Tidak Bisa Keluar Kalau Tidak Ada NIB Jadi Secara Kompleks Banyak Hal Yang Membuat Mas Mendorong UMKM Ini Harus Ber-NIB Sebagai Lekal Formal Ya Sebagai Identitas Formal Karena Ini Mudah Caranya Sangat Gampang Dan Berbicara Tentang Pelayanan Dp Tidak Seperti Itu Ini Juga Bahkan Terjun Langsung Sampai Kecamatan Sampai Untuk Gimana Caranya Menjelaskan Sosialisasi Tidak NIB Juga Mas Ya Kita Kembali Selain Satu Nisan Kemana Tetap Di Sudut Pandang Tengok TV Tengok 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 Ejim Legal Formal Untuk Mendirikan Usaha Baik Peribadi Maupun Badan Usaha Dan Sekarang Semuanya Di Pemudas Semuanya Sekarang Terba Di Percepat Jadi Jangan khawatir Untuk Anda Pemirsa Yang Ingin Berusaha Ingin Mendirikan Badan Usaha Baik Peribadi Maupun Badan Usaha Mengusilakan jangan raku-ragu, apalagi sekarang juga rekan-rekan dari BMPTSP ini memberikan sosialisasi yang sangat maksimal, bahkan langsung turun sampai dengan di kesamatan kita akan pembincangkan untuk sampai kali ini benar gak sih, Mas Mada ini sampai teman-teman ini turun ke kesamatan untuk memberikan pengurusan proses NIB ini, betul apa tidak Mas? ya betul itu tahun, kita mulai tahun 2021 akhir, kalau gak salah di bulan Oktober dan November jadi, dengan sistem yang mudah ini memang apa namanya, masyarakat ini kadang juga ragu, dia secara online sebenarnya sudah bisa membuat perizinan sendiri, tapi apakah benar semudah ini, kadang kan gitu kan nah, akhirnya terus kita berinisiasi untuk jemput bola, karena wilayah Temang Panggung ini kan juga jauh, Mas ya, betul pandemi sudah agak membuat berat masyarakat apalagi masyarakat yang ya maaf, mungkin gak pede ketika kok muda kayak gini gitu kan akhirnya terus kita datang ke kecamatan ke kecamatan-kecamatan nah, kita jadwal 20 kecamatan waktu itu di 2021 setelah kita jadwal, kita lakukan ada saja yang ikutan maksudnya ada yang ketinggalan informasi itu ada yang meminta lagi sehingga kami melayani di 2021 itu lebih dari 30-40 kali itu bukan hanya kecamatan kalau kecamatan kan 20 habis itu sampai gede sampai kan iya kita siap ketika disitu ada 20 30 40 bahkan pernah di Badran itu sampai 160 orang dikumpulkan terus kami datang ke sana jadi pertimbangan kami di dinas ini misalkan dari wilayah yang jauh atau kecamatan yang jauh mungkin untuk datang ke sini itu juga membutuhkan biaya membutuhkan ini nah, kita mencoba membawa pelayanan kita ini di sana bekerjasama dengan Pak Cama dengan kelompok masyarakat dengan desa kelurahan kita datang 2021 waktu itu 2022 juga kita lakukan kita lakukan lagi jadwal kecamatan jelas terus ada permintaan dari kelompok masyarakat waktu itu untuk pedagang pasar paraan kalau tidak salah itu bahkan kita lakukan sampai 5 kali pertemuan jadi mereka berkumpul di satu tempat kita bersurat ke kami kami atur jadwal koordinasi kita sepakati hari ini berapa hari ini berapa gitu dan animonnya sangat luar biasa luar biasa luar biasa jadi pernah yaitu yang di di badran di kran badran itu sekali datang itu pernah 160 orang sampai 160 ya tapi kan kita gak mampu sehari misalnya petugas kita 5 aja dalam dari pagi sampai sore itu mungkin totalnya sekitar 80 sampai 100 itu mas yang kita datang ke lapangan sampai sekarang program itu masih berjalan atau tidak masih masih 2021 kita kasih nama DPM menyapa karena memang waktu itu masih DPM Dinas Penanaman Modal terus di 2022 kemarin kita ada evaluasi nomenklatur dinas karena memang aturan di atas dari kementerian bahwa Dinas Penanaman Modal ya bentuknya harus Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu jadi kita juga di tahun ini kita mulai DPM-BTSP lagi nah itu tetap berjalan di tahun ini tapi memang belum kita lakukan karena memang kita harus atur atur jadwal dengan pemerintah apa pemerintah kecamatan dan desa kalau permintaan sudah banyak sudah banyak beberapa sudah kita lakukan tapi memang belum maksimal berarti sebetulnya dengan kata lain animo masyarakat terkait dengan legalitas formal itu cukup besar masih besar kalau berbicara tentang kendala sekarang kan fasilitas tadi sudah oke aplikasi sudah oke masyarakat juga dipermudah dengan hal tersebut kalau menurut Mas Mada sendiri apa dikendala yang perlu nanti menjadi PA dan perlu dikembangkan lagi terkait dengan perizinan terkait dengan aplikasi terkait dengan sistem yang sekarang sudah dibangun apa nih sebetulnya Mas Mada kalau kendala karena ini online ya beberapa daerah kita di kecamatan di wilayah kita ini kan ada yang apa namanya sinyalnya kurang bagus ya jadi pernah kami melakukan pelayanan itu sinyalnya di sana nggak bagus sehingga kami memakai apa handphone test ring ya karena memang memang kesulitan itu kendala yang pertama yang kedua harus terkoneksi internet pakai internet yang kedua ya apa namanya data masyarakat itu tidak semuanya punya email nah itu kan harus harus juga buat lagi dan dulu mungkin kita membuat perizinan itu tidak apa bisa diwakilkan bisa ini nah sekarang pendaftaran di OSS itu kan ada username dan password dan itu kan tidak boleh apa diumumkan diketahui oleh orang lain makanya kita pengen yang bersangkutan bersangkutan sendiri menyimpan karena memang di NIB ini kan kalau misalkan kita berizin di satu KBLI satu kelompok usaha itu kalau misalkan nambah lagi kan dia harus memakai itu lagi memakai username boleh dia nambah lagi tapi kan pakai username dapah sutia nah terus yang lainnya ya kadang kadang kendalanya di sana sih kalau yang lainnya kayaknya enggak ada so far so good aman-aman saja aman saja ya karena juga memang integritas rekan-rekan dari DPDT ini luar biasa sampai ke desa sampai ke kecamatan sampai sore luar biasa salur ya sampai sore ya bahkan hari libur juga iya mas oh sampai hari libur kan kita bukan terbatas ya jam kantor kita kan cuma hari sampai hari jumat betul ada beberapa kelompok masyarakat yang bisanya cuma di hari sabtu minggu pernah seperti itu oh pernah pernah bahkan ada beberapa event yang kita support misalkan ada kegiatan-kegiatan UMKM contoh misalkan dulu ada festival lembutan oh iya terus ada gelar UMKM di di alun-alun dan kita ada di sana untuk misalkan teman-teman yang berjualan itu belum punya kita bantu bahkan sampai seperti itu terkait selain itu kita oke lah kita soal perizinan terkait dengan NIP semuanya sudah dipermudian inovasi sampai dengan DPM PTSP menyapa tadi ya selain itu apalagi mas inovasi-inovasi yang dimunculkan rekan-rekan dari DPM PTSP DPM menyapa itu kan yang kita ke lapangan dan itu kebanyakan memang yang kita sasar memang pribadi ya perorangan nah yang badan usaha ini juga kita kelompokkan tersendiri cuma memang belum banyak belum banyak dan ini kita kita apa baru inventarisir di akhir 2002 kemarin karena memang yaitu ketika mereka membutuhkan data itu baru tersadar oh sudah habis ya gitu jadi tidak kadang tidak ingat bahwa itu sudah habis masa berlakunya nah ketika habis siupnya NDP-nya habis kan dia harus beralih ke NIP nah itu juga kita lakukan kita datangi mereka berkelompok kita sesuaikan dengan pesertanya berapa kita kirim berapa personil di setiap tahun ada dari mulai 2021 ya berkabung disini 2021 2022 sampai dengan sekarang ada gak sih mas kayak peningkatan signifikan untuk rekan-rekan untuk masyarakat temanggung untuk berusaha untuk tercatat secara NIP untuk mereka menginginkan legalitas yang lebih baik seperti itu ada peningkatan kah atau seperti apa sejauh ini ya kalau jumlah jumlah secara sistem ya kita NIP yang terdaftar kan bisa kita lihat dari jumlah pemohon NIP jumlah nilai investasi karena kan di NIP ada informasi berapa sih modalnya kan gitu di tahun 2021 itu kalau gak salah 1,1 triliun total bukan hanya yang kecil bukan hanya UMKM tapi juga seluruh di 2022 kita 1,3 triliun peningkatan itu dari nilai investasinya nah dari pemohonnya juga NIP itu juga meningkat karena memang itu tadi ada beberapa event yang yang mencarakan NIP itu juga membantu kita dalam dalam apa istilahnya mendorong masyarakat untuk mengajukan perizin oh mantap sekali lagi kamu ucapkan terima kasih atas kesediaan pemirsa yang sadar untuk membuat legal formal dengan segala usaha tadi sudah dikatakan dengan jelas ya bahwa segala suatu usaha itu memang harus ada landasan hukum yang pasti identitas yang pasti karena sekarang masyarakat sekarang kritis ya mau beli ini tuh harus ngecek dulu ini ya ada NIP-nya enggak ada sertifikat alatnya enggak ada PRT-nya kalau misalnya makanan seperti itu dan tidak perlu khawatir semuanya akan diberikan dengan sangat mudah dengan kepastian yang luar biasa dan kita harapkan juga ini akan meningkat setiap tahunnya dan kami terima kasih juga ini untuk teman-teman yang terjun langsung ke lapangan ya teman-teman dari DPPT sampai sampai ke desa bahkan sampai ahli libur pun bisa selalu senantiasa memberikan pelayanan maksimal dan kita akan kembali selain satu ini jangan kemana-mana tetap di sudut pandang teman-teman TV selamat menikmati ya Mirsa Teman-teman TV sudut pandang teman-teman TV masih hadir bersama dengan Anda dan episode kali ini masih bersama dengan Dinas Penanah Non-Modal dan Pelayanan Terbandung Satu Pintu DPM-PTSP Sekarang ini kalau misalkan pemirsa ingin tahu ini teman-teman sebetulnya di jalan jenderal Sudirman betul ya di sini dari pusat kota jadi sangat jampang silahkan kalau misalkan pemirsa ini ingin berusaha ingin melakukan investasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan modal dan juga usaha silahkan bisa datang ke kantor DPM-PTSP ini sangat strategis orang-orang cukup banyak tahu di tempatnya di mana ya sangat gampang untuk di hadiri di sini dan silahkan rekan-rekan yang ada di depan ini selalu senantiasa memberikan panggilan yang terbaik dengan senyum dan siapa yang luar biasa ya baik Mas Manda terkait dengan pelayanan pastinya juga tadi kita sudah berbincang tentang NIB terkait juga dengan selain pribadi dan juga badan hukum badan usaha ya banyak juga yang mengatakan ini sebetulnya biayanya ada gak sih atau seperti apa Mas Manda kalau biaya di kami tidak ada biaya 0 rupiah lah ya gratis gitu jadi bisa di dia gak datang kan juga gak jadi atau dia datang juga kami gak gak ada biaya apapun gitu kecuali memang perizinan-perizinan yang sudah diatur disana ada retribusi misalkan reklama misalkan penggunaan aset jenda gitu kan jadi ada sepanjang jalan itu kan aset pemerintah daerah nah itu memang ada sewanya ada biaya sewa dan juga ada retribusi penggunaannya paling disitu saja kalau yang lainnya tidak ada tidak ada biaya jadi sekali lagi kita merasakan semuanya gratis ya mas pengurusannya utamanya NIMP nih teman-teman UMKM jangan sampai terjerumus kepada hal yang tidak bisa dipercaya jadi silahkan kalau misalkan ragu-ragu silahkan bicara ke sini karena sekali lagi informasi langsung dari Pak Kapalabal pengurusan ini adalah gratis ya tidak ada biaya sama sekali kalau ada pengaduan mungkin seperti apa mas Manda ada kita siapkan pengaduan jadi apabila ada apa istilahnya biaya ya biaya di luar mungkin menemukan ada orang yang mengaku-ngaku misalkan seperti itu misalkan ada kalau dulu istilahnya calung ada calung jasa ini dan lain-lain kalau di kami tidak ada kecuali ya memang ada aturannya untuk memungut ya pastipun ada diberikan landasan hukumnya ada dan apabila ada seperti itu kita juga menyiapkan beberapa sarana aduan ada di Instagram kami punya di WA yang biasa juga punya atau di kota aduan di depan juga ada di depan gitu masuk dan kita juga ada ruangan khusus apabila dalam pelayanan teman-teman kami ada yang kurang memuaskan ada komplain kami punya ruangan di depan itu di tersendiri yang akan dilayani oleh petugas khusus yang kami kasih untuk menerima apa istilahnya komplain atau aduan dari penerima layanan masyarakat berbicara tentang layanan tempat layanan itu enak sekali mas di depan tadi ada kopi ada tempat-tempat yang menarik itu di sebelah kanan kiringnya kenapa disetting seperti itu apa fungsinya mas kalau sekarang memang pemerintah secara umum secara umum kita mendorong pelayanan kepada masyarakat itu diberikan secara prima secara maksimal nah ada teman-teman atau masyarakat ini yang menunggu giliran mungkin dari perjalanan jauh disana mungkin lupa lupa apa istilahnya membawa minum sendiri kami sediakan kami ada ada apa istilahnya ada dispenser di luar ada pemanasnya juga bahkan kami juga sediakan teh kopi tapi sualayan ya masih punya sualayan kami tidak punya itu pun sudah luar biasa itu pun tadi makanya bertugas khusus terus ada juga misalkan kalau di temanggung ini kan tidak lepas dari tembak gorok gitu kan nah kami juga sediakan tempat khusus agar tidak mengganggu masyarakat yang lain yang tidak merokok misalkan kami ada tempat khusus kita sediakan terus ada lagi juga tempat bermain anak misalkan kebetulan yang datang masih punya anak kecil gitu kan kami juga sediakan tempat khusus biar tidak jenuh karena kadang anak ini kalau nunggu sedikit saja kalau tidak sesuai dengan maunya kan kadang rewel dan lain-lain kami sediakan juga kami punya tempat khusus untuk yang ibu-ibu sedang menyusui karena waktu tertentu dia misalkan membawa bayinya sambil datang ke sini kami sediakan tempatnya juga tempat laktasi selain itu juga di kami ada juga pelayanan untuk teman-teman di fabel di bawah itu di bawah itu kami sediakan kalau misalkan kursi roda tempat khusus kursi roda karena memang kalau di fabel itu yang kesulitan untuk naik tangga dan lain-lain itu ada lift juga ada kursi roda misalnya di sana itu sudah sudah ada lah sudah kita siapkan ya intinya apapun masyarakat kita kondisinya seperti apa ya inilah kami berusaha untuk memberikan pelayanan kepada mereka makanya betul ya sesuai dengan banyak ekspektasi dari masyarakat keamanan dan kenyamanannya sekarang luar biasa nih kantor DPPTSP luar biasa sekarang lengkapi bahkan ada tempat buat ngopi ada tempat buat anak ada laktasi dan segala macam bahkan juga peduli terhadap di fabel berbicara tentang DPPTSP ini tidak lepas dari para pengusaha kumpulan pengusaha baik itu yang berbedaan hukum maupun yang UMKM sejauh ini bagaimana mas terkait dengan para pengusaha yang mungkin difasilitasi apa atau mungkin seperti apa hubungan rekan-rekan dari utamanya mas Manda beserta tim DPPTSP bersama dengan pengusaha seperti apa DPPTSP itu kan kita punya dua bidang dua bidang satu penanaman modal satu perizinan memang memang secara global secara total pemerintah ini menjadikan satu di DPPTSP apabila masyarakat itu punya saya itu pengen berusaha tapi saya bingung pak ini berusaha apa gitu misalkan nah kita ada di penanaman modal di sana itu ada beberapa promosi investasi potensial ya memberikan informasi misalkan ada pengusaha yang dari Jakarta atau dari luar kota yang pengen berinvestasi ke kita Pak saya pengen beli lahan ini pak di Temanggung gitu nah kita coba untuk memberikan informasi itu nah itu layanan yang kita ada kalau yang lainnya ya perizinan yang tadi sama sama dengan yang sudah lama disampaikan tadi kan yang lainnya ya hanya itu kalau misalkan sejauh mana nih Mas Manda nih bisa ada beberapa event kah mungkin untuk bagaimana orang tuh bisa menarik investor untuk bisa masuk ke Temanggung mungkin atau mungkin seperti apa kiat-kiat khusus dari Mas Manda beserta tim untuk bisa mengait investor nih karena sekarang kan Temanggung sekarang sudah mulai dilirik nih ada beberapa pabrik-pabrik baru tempat-tempat cafe-cafe baru bahkan segala macamnya sudah mulai menjadi salah satu lirikan para investor bagaimana cara Mas Manda untuk bisa menarik para investor itu tetap yakin dan trust untuk bisa menanamkan modal seperti apa kalau terkait dengan apa ada ke event khusus yang mungkin eventnya itu kita punya sebenarnya kita punya per tahun itu kita ada forum investasi Temanggung kita buat disana kita memberikan informasi terkait potensi-potensi investasi yang ada sebagai contoh yang selama ini saya dua kali mengadakan 2021 di bulan November 2022 juga di bulan November kemarin kalau di 2021 kami sampaikan terkait dengan potensi wilayah Kabupaten Temanggung yang sudah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri masih belum maksimal serapannya kami sampaikan bahwa kita punya potensi ini loh disamping itu juga isu-isu nasional karena ada program nasional bahwa di Temanggung ini ada apa istilahnya exit toll jadi access toll yang lainnya yang kemarin 2022 kita mengambil tema pariwisata karena potensi pariwisatanya juga besar kita punya potensi gunung kita punya potensi alam yang sangat indah kita ambil tema itu itu forum-forum yang kita buat memang untuk memberikan informasi kepada para investor dan tentunya dengan ikutannya jadi dengan bidang-bidang usaha pendukung dan juga sempat kemana acara di gedung pomoda itu ya mas sempat apa itu bisa cerita sedikit itu rangkaian sebenarnya kita forum investasi sambil kita juga memperkenalkan temanya pariwisata tentunya kita pendukung pariwisata dong yang kita jual misalnya desa-desa wisata lokasi-lokasi wisata terus disana ada pengusaha anggutan disana ada penginapan ada makanan ada oleh-oleh nah kita coba bikin event waktu itu kita mengandeng pihak ketika untuk menyelenggarakan dan kita menitipkan ini loh potensi kita walaupun mungkin belum maksimal saya merasa belum maksimal yang pertama kali kayaknya iya karena sampai berapa hari kalau gak salah itu 4 hari nah itu di tengah-tengah itu ada forum investasinya kita kita sampaikan potensinya kita sampaikan ini loh peluang yang bisa dijadikan sebagai pilihan investasi tahun ini akan dikelal lagi gak masih tahun depan tahun depan sudah dikelal tahun ini apakah akan dikelal lagi insya Allah kita mengingat animo masyarakat juga sepertinya iya insya Allah insya Allah nanti kita buat oke wah semakin menarik ya pasti inovasi-inovasi ini munculkan oleh rekan-rekan dari DPM PTSP Mas Manda beserta tim ini untuk menggugah kembali investor dan juga situasi bisnis ya perekonomian supaya kembali tumbuh setelah pandemi kita akan kembali setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di sudut pandang teman TV selamat menikmati dari Tumanggu untuk Indonesia Tumanggu TV masih bersama dengan ada pemirsa dalam rekam pesan yang ada di sudut pandang Tumanggu TV kali ini kita masih bersama dengan kepala DPM PTSP Kabupaten Tumanggu jadi jangan bingung kok kemarin DPM sekarang DPM ini kan nomenklatur perubahan saja tapi fasilitas dan kualitas pelayanannya masih tetap sama bahkan lebih baik pastinya seperti itu baik Mas Manda hadapan ke depan kayaknya banyak banget yang sudah dicapai ini masih sudah cukup puas atau mungkin ada hal yang ingin dilakukan lagi karena dari 2021 sampai dengan sekat banyak sekali hal-hal yang sudah dicapai Mas Manda beserta tim bahkan berikan pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat cukup puaskah atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau diraih lagi di tahun ini Mas Manda silahkan ya tentunya kalau dibilang puas belum karena memang masih banyak lah yang belum tersentuh juga masih banyak hal-hal yang memang harus kita apa istilahnya kita dekati kita damping kita berikan sosialisasi terkait dengan perizinan ini jadi kami di DPM saya berserta teman-teman yang ada di sini ya kita coba membahas kemarin di awal tahun kita sudah sudah bahas bagaimana sih 2023 kita mau melangkan ada beberapa kegiatan yang memang kami targetkan dan mudah-mudahan ini juga yang kemarin belum tersentuh kita sentuh gitu kan harapannya ya mudah-mudahan semakin banyak yang terlayani dari DPM ini kalau terkait dengan masyarakat apa yang diharapkan Mas Manda terkait dengan masyarakat di Kabupaten Temanggu apa yang ingin coba diranggul kembali atau mungkin disandarkan disosialisasikan terkait dengan DPM-BTSP programnya apa Mas Manda kalau di kita di tahun ini ya di tahun 2023 menindaklanjuti dari forum yang 2022 tema kita pariwisata nah di tahun ini kita berharap karena memang tahun pemulihan ekonomi dan lain-lain kita berharap kita mencoba mengkaji beberapa bidang sehingga muncul pariwisata itu yang menjadi ikon lah tema titik fokus kita gitu kan nah pariwisata ini banyak ini Mas pariwisata itu ada destinasi ada budaya ada apa namanya kegiatan pendukungnya nah ini yang coba kita sentuh di tahun ini jadi fokus kita berkomunikasi dengan dinas lain dengan dinas pariwisata bubar gitu kan dengan dinas perdagangan dan kooperasi dengan pertanian dinas pertanian dengan dinas PU dinas perhubungan dan lain-lain yang terkait gitu kan kita mencoba untuk fokus ke beberapa potensi yang ada seperti kita ketahui teman-teman ini sudah mulai rame dikunjungi orang terkait dengan pariwisata apalagi perkiraan kami dengan adanya tol Semarang, Jogja itu akan menambah si tolnya di kita bisa jadi ini peluang peluang untuk menemukan pariwisata nah ini yang coba kita akan kerjakan dan tentunya ikutannya banyak misalnya pariwisata punya destinasi destinasi seperti mungkin Keledung di Keledung ada beberapa destinasi ada posong ada botorono ada embung Keledung nah disana kita coba ke destinasi itu dari perizinannya kita dampingi pengelolanya perizinannya seperti ini seperti ini nah terus habis itu akses nah tentunya akses bukan kewajiban dan kewanangan dinas kita ini harus berkomunikasi dengan dinas dan disana ada lahan pertanian yang mungkin akan ikut dipromosikan misalkan berarti kan harus ada pembinaan dari dinas pertanian nah disana juga harus ada pengelolaan limbah terkait dengan apabila kunjungannya banyak tentu sampah juga banyak dan lain-lain itu juga dinas lingkungan hidup makanya kami mencoba untuk berkomunikasi itu bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan investasi di Kabupaten Temang temanya pariwisata di 23 ini dan mudah-mudahan ini mohon doa restunya ini mudah-mudahan bisa terlaksana dan kita di bidang perizinannya dan investasinya ini bisa merangkul semua untuk bisa mendukung dan tentunya tujuannya ya agar masyarakat kita ini bukan sebagai penonton saja tapi sebagai pelaku sebagai penerima efek dari investasi itu gitu Pak luar biasa jadi diharapkan ada lintas sektoral yang ikut men-support untuk memocokan sektor pariwisata karena seperti yang kita tahu beberapa kali Pak Menteri datang ke sini Pak Sandiaga mengatakan bahwa teman-teman ini merupakan salah satu sektor penyangga untuk super prioritas berhubungan itu juga merupakan salah satu upaya juga didi cerdasnya Mas Manda ini untuk mengatakan bahwa ayo kita bersinergi bersama untuk menangkap ini apalagi juga akan ada tol lewat kita nanti ya yang baru eksemaran jajah baik terkait dengan hal tersebut pelangkah-pelangkah apa ini kira-kira yang akan dilakukan Mas Manda beserta dengan tim internal dulu deh terkait dengan banyak hal nanti akan dilakukan utamanya dalam peningkatan sektor pariwisata untuk penggunaan ekonomi dua tahun setelah pandemi apa ini secara internal kita kemarin merumuskan tentunya kita butuh data jadi kita sedang melakukan pendataan terkait dengan potensi itu dan data ini juga kita sandingkan dengan data perizinan yang ada selain itu juga data NIB yang sudah terdaftar jadi misalkan tadi kita temanya keledung tentunya kita juga harus mendata rumah makan yang ada atau menuju keledung terus kita juga mendata kira-kira untuk akses ke keledung itu kita ada sarana prasarana apa saja rumah makan ada tempat toleh-oleh ada res area nya itu kita data kita data memang masih masih secara global kabupaten belum kita ambil fokus untuk salah satunya tapi kita penyiapan data itu untuk misalkan kita nanti presentasikan ke teman-teman dinas yang live itulah awal kita di internal jadi tahun ini mungkin banyak disana selain itu apa yang menjadi titik fokus mas Manda beserta tim di tahun 2023 selain peningkatan investasi di bidang para wisata apalagi yang masih menjadi PR atau harapan di tahun 2023 ini mas Manda apa ini ya tentunya perizinan tentunya perizinan proses perizinan kalau kita tadi membahas banyak perizinan tentang perizinan perusaha NIB kita ada beberapa perizinan yang non berusaha jadi ada ada surat izin praktek dokter ada surat izin apa istilahnya terkait dengan pertanian tentang petengahkan itu kan masih belum belum masuk dalam WSS RPA ini kita coba untuk membuat mirip-mirip kesana jadi mereka tidak harus datang kesini mereka bisa mengakses secara online di rumah itu yang baru kita kembangkan jadi fokusnya disana tadi harapan ke depan Mas Manda dengan masyarakat dan eksternal bagaimana harapan ke depan Mas Manda di tahun 2023 ini dengan internal dan tim Mas Manda ini utamanya pelayanan yang menurut saya sudah oke apalagi yang perlu ditingkatkan menurut Mas Manda apa nih harapan ke depan teman-teman internal yang sekarang sudah luar biasa ya kita secara internal kita setiap waktu kita lakukan koordinasi mungkin saling bercerita curhat dan mudah-mudahan harapan kami bahwa kami ini bisa melaksanakan pelayanan ini dengan tanpa pamri itu yang yang memang prosesnya memang agak panjang kita harus memberikan pelayanan secara ikhlas secara total gitu kan kadang kan ya namanya manusiawi apabila kita ada masyarakat yang banyak bertanya masyarakat yang komplain kita harus melayani seperti apa nah ini memang kita di 2023 ini di internal kami kami berusaha untuk mencari apa istilahnya ya pelatihan atau kursus singkat atau kita coba kalau ada kesempatan kami berkunjung ke tempat lain untuk belajar ya belajar atau kalau misalkan dimungkinkan kemarin sudah mengusurkan ke BKPSDM boleh gak kami magang misalkan mengirimkan pegawai kami untuk magang di lokasi yang memang layaknya sudah lebih oke gitu kan lebih biar ya secara pribadi ada peningkatan kapasitasnya menurut saya sudah oke apalagi boleh meningkatkan tapi mantap secara keseluruhan banyak sekali memuji tentang kualitas pelayanan dari teman-teman yang di depan mas Manda dengan keikhlasnya dengan senyumannya dengan pelayanan yang benar-benar satu pintu close setelah itu dan tidak ada lagi hal-hal yang menyulitkan dan memberatkan dari masyarakat selanjutnya terima kasih mas Manda atas kesempatannya kita banyak belajar dan melihat situasi pelayanan yang sangat luar biasa bisa menjadi contoh untuk OPD lain bahwa pelayanan yang terpadu yang satu pintu dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat seperti ini di depan juga luar biasa banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh masyarakat sukses selalu buat mas Manda beserta tim kita harapkan ada inovasi-inovasi lain lagi walaupun ini juga sudah luar biasa tapi mas Manda pasti tidak akan berpuas sama dengan disini sukses selalu buat mas Manda dan kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya baik terima kasih pemirsa teman-teman TV itu tadi perbincangan kita bersama dengan kepala DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kita sekarang sudah melihat bahwa semakin kesini semakin tahun semakin luar biasa dan sekali lagi kita masih menggerakkan nih kepada Anda pemirsa yang ingin berusaha baik itu pribadi maupun barang usaha silahkan untuk bisa meningkatkan proses investasi dan juga peningkatan ekonominya terkait dengan pemulihan ekonomi setelah kemarin dua tahun kita di landa pandemi sekarang monggo silahkan untuk bisa melakukan proses usaha rekan-rekan UMKM dan juga badan usaha jadi tidak perlu takut bagaimanapun itu karena Mas Mada berserta tim sudah memberikan banyak sekali kemudahan untuk mempercepat prosesnya untuk sekali lagi gratis ada pun biaya pasti sudah dengan standar sudah ditetapkan dan tidak akan mungkin beratkan Anda dan kita juga mengapresiasi Mas Mada berserta dengan tim mengolah dan bagaimana caranya untuk investor kembali dapat masuk dan menanamkan modalnya di Temanggung untuk bisa meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung demikian ya baik terima kasih beri Sata Tumang TV itulah tadi perbincangan kita selama 60 menit ini disurut Pana Tumang TV bersama dengan rekan-rekan dari DPM PTSP kita apresiat luar biasa dengan pelayanan yang maksimal terpadu beri-beri satu pintu ya gak ada mana-mana dan tidak memberatkan sama sekali kita rekan bisa menjadi contoh yang positif bagi OPD yang lain di Kabupaten Temanggung terima kasih dan jangan lupa saksikan terus bekal pacar suruhan Temanggung TV setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat karena informasi dapat dicari dari sudut pandang yang terjadi saya Dibika Anjara pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia sampai jumpa selamat menikmati